Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengapresiasi rancangan peraturan daerah perlindungan guru yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan karena guru merupakan posisi yang sangat strategis. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Pamekasan Raden Bagus Fattah Jasin usai menghadiri pandangan umum fraksi-fraksi mengenai pendapat bupati tentang Raperda Perlindungan Guru di Kabupaten Pamekasan. Wakil Bupati menilai Raperda yang diusulkan legislatif tidak terlalu berlebihan mengingat guru merupakan bagian yang dapat mencedaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu Raperda itu diharapkan bisa dijadikan dasar untuk perlindungan guru karena guru masuk posisi yang sangat strategis dan jumlah guru sangat banyak. Menurut mantan Kepala Baperda Provinsi Jawa Timur itu kesejahteraan perlindungan hukum dan peningkatan kualitas diakui memang sangat diperlukan dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Pamekasan terus semakin baik dan maju. Pemerintahan itu bisa Dewan, bisa kita. Nah kebetulan ini inisiatif Dewan karena memang Dewan ingin menciptakan sesuatu dunia pendidikan yang terkait dengan apa namanya, posisi guru yang sangat strategis dan dulunya banyak. Maka hal-hal yang terkait dengan bagaimana guru supaya lebih sejahtera kemudian tingkat sosial dan apa kesejahteraannya, perlindungan hukumnya juga saya kira itu yang perlu perjelas dalam peraturan daerah walaupun masih harus teknisnya nanti tidak mungkin bisa langsung dioperasionalkan di Perda itu mesti ada peraturan Sementara Ketua DPRD Pamekasan Halili Yassin mengungkapkan bahwa usulan Raperda dari legislatif dinilai sangat diperlukan karena untuk mendorong peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru Menurut politisi P3 itu pertimbangannya pendidikan di daerah agar mampu menghadapi tantangan sesuai dengan kehidupan lokal, nasional, dan global sebagai upaya pemberdayaan peningkatan mutu guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan Selain itu guru dalam menjalankan fungsi, peran, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan pendidikan sering menghadapi permasalahan maka perlu mendapat jaminan perlindungan hukum, perlindungan profesi, keselamatan, dan kesejahteraan Ini kan dalam rangka untuk peningkatan kualitas tenaga guru bahwa kita memang perlu memberikan atensi terhadap keberadaan guru kita misalnya tentang kesejahteraannya terutama guru-guru yang memang PNR honor mereka masih jauh di bawah WNR sementara mereka itu mengabdinya sudah luar biasa untuk mencedaskan anak-anak kita itu salah satunya kemudian lagi terkait dengan peningkatan kualitas misalnya bagaimana ke depan ini guru-guru itu perlu diberi ruang, kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pendidikan lanjutan supaya mereka itu bisa meningkatkan kualitasnya Lebih lanjut Halili menambahkan ke depannya perlu penambahan porsi anggaran pendidikan yang cukup karena pendidikan sudah menjadi atensi khusus pemerintah pusat Muhammad Hassan, JTV